Apa yang ada dalam cerita ini terjadi berdasarkan kisah nyata tanpa penambahan atau hiperbola dalam ceritanya Semua tokoh benar-benar ada dan menyaksikan kejadian yang terjadi Namun, nama tokoh disamarkan demi privasi keluarga Lokasi tidak dijelaskan secara detail Karena hingga kini rumah dan segala lokasi yang disebutkan dalam cerita masih ada dan telah ditempati oleh orang lain Cerita ini terjadi waktu saya SMP, sekitar tahun 2000-an, awal Kini saya sudah berumur 33 tahun, saya bungsu dari 4 bersaudara Kakak pertama saya perempuan, sebut saja Aina Yang kedua perempuan juga, sebut saja Bella Dan yang ketiga laki-laki, sebut saja Chandra Dalam keluarga, saya dan Kak Chandra termasuk yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata Tapi, kami cenderung cuek dan Kak peduli Kami anggap angin lalu, sampai ada kejadian naas menimpa kakak kami, Kak Bella Di antara kedua anak perempuan, Kak Bella ini bisa dibilang produk suksesnya orang tua saya Dia cantik, cerdas, secara proporsi badannya bagus, dan punya suguh dan prestasi di bidang olahraga Dia masuk Universitas Negeri lewat jalur seliswa berprestasi Singkat cerita, Kak Bella lulus kuliah dengan hasil yang memuaskan Dan selama masa kuliah, dia aktif di kegiatan remaja masjid yang berlokasi di Bilangan Jakarta Pusat Disanalah dia bertemu dengan calon suaminya, sebut saja Bang Doni Begitu Kak Bella lulus, tanpa nunggu waktu lama, Bang Doni melamarnya Kak Bella sudah pasti menerima, tapi dia meminta waktu Karena setelah kuliah, dia ingin berkarir terlebih dahulu, ucapnya saat itu Maka jadilah mereka mengikat janji dengan pertungan-angan Tidak perlu nunggu waktu lama, Kak Bella langsung diterima kerja di perusahaan yang bergensi di daerah elit Sudirman Dia meniti karirnya dengan baik, dan selang setahun kemudian, keluarga Bang Doni datang lagi untuk menentukan hari pernikahan Dan hari pernikahan pun ditetapkan Saya masih ingat betapa bahagianya Kak Bella saat itu Dia sangat bersemangat mempersiapkan hari bahagianya Gedung sudah diboki, jahit kebaya pengantin Mencetak dan memilih model undangan Bikin souvenir Pokoknya kelihatan sekali kebahagiaan Kak Bella saat itu Sampai suatu saat Kira-kira dua bulan dalam hari pernikahan yang ditetapkan Kak Bella pulang kantor dengan muka yang sulit dideskripsikan Saya pun tidak tahu Apakah saat itu ia sedang senang atau sedih Sampai akhirnya Kak Bella mulai bercerita Kak Bella bercerita Kalau dia kenalan sama seorang pria di kantornya Beda divisi Namanya Fairooz Orangnya ganteng dan simpatik Dan anehnya Sejak saat itu Kak Bella selalu cerita soal virus Sampai akhirnya Kak Aina yang saat itu sudah menikah menegurnya Lo udah mau nikah Kenapa jadi ngomong-ngomongin cowok lain Kata Kak Aina Tapi Kak Bella cuma senyum-senyum Gue belum pernah diperlakukan Seselembut ini sama cowok Katanya Saya dengan kepolosan anak sempi Ngomong dengan nada bercenda Ya udah kawin aja sama Mas Mairus Susah aman Dan saat itu Kak Aina noyol saya Dan sebaliknya Kak Bella justru menetap saya dengan muka serius Entah apa yang dibikinkan sama Kak Bella Apakah kalimat saya itu berbekas padanya Atau bagaimana Saya tidak tahu Saat itu Minggu sore Kak Bella menangis di tempat tidurnya Kenceng banget Hingga kedengeran ke kamar saya Yang ada di sebelahnya Saya masuk ke kamarnya Dan dia cerita Kalau keinginannya Ngebatalin pernikahan Tidak disetujui oleh ortuk kami Dia minta pernikahan dibatalkan Yang paling tidak setuju Terutama mama saya Karena persiapan pernikahan Sudah 90% terlaksana Saya tidak menyangka Ternyata Kak Bella begitu serius dengan virus Dan seakan-akan merupakan tunangannya Bang Doni begitu saja Namanya masih simpi Saya tidak terlalu ambil pusing Saya turun ke bawah Kamar saya dan Kak Bella di rantai dua Menuju dapur Dan mengambil segelas air untuk Kak Bella Dan kembali ke atas untuk memberikan padanya Sudah tenang dulu Sholat sana Lalu saya tinggal tanpa berpikir macam-macam Kami sekeluarga selalu makan malam bersama Tapi malam itu Kak Bella tidak ada di meja makan Kak General lalu disuruh mama Samberin ke kamar atas Tapi kamar Kak Bella kosong Akhirnya saya dan Kak Jandra disuruh cari di sekeliling rumah Tapi hasilnya nihil Kak Bella hilang Kak Ina sudah tidak tinggal bersama lagi Karena sudah berkeluarga Rumah orang tua saya saat itu memang cukup besar Luar tanahnya sekitar 700 meteran Terdiri dari dua rantai Untuk ke rantai dua ada dua tangga Tangga yang satu khusus ke kamar orang tua saya Dan tangga yang satu menuju area kamar di ratai dua lainnya Dan bentuk rumahnya mirip labirin Jadi banyak spot tersambung bunyi Dan di taman belakang ada sejenis bunga lau sendiri Yaitu kamar Kak Jandra yang terpisah dari rumah Hindu Mama saya nyuruh Kak Jandra telpon HP Kak Bella Saat itu Kak Jandra sudah kuliah Jadi dikasih HP Kalau saya belum dikasih karena masih sempit Nada sambungnya berbunyi Tapi panggilan telpon itu tidak diangkat oleh Kak Bella Ya sudah Mungkin dia mau nenangin diri dulu Biar aja dulu Dia sudah dewasa Semoga bisa berpikir jenis Kata papa saya Papa saya tipikal papa yang sangat santai Tenang dan percaya banget sama anak Sepanjang bukan hal-hal negatif Tapi mobilnya ada pak Kata Kak Jandra sambil menunjukkan kunci mobil yang biasa dipakai Kak Bella Ya mungkin keluar sebentar Cari angin Kata papa saya sambil meremas halus pundak mama saya Mungkin ini menenangkan mama saya Yang saat itu air mukanya sudah merubah panik Bertolak belakang dengan papa saya Mama saya ini ekspresif dan panikan banget orangnya Malam itu kami makan malam tanpa suara obrolan seperti biasa Lalu dalam pikiran masing-masing Dan ternyata tanpa kami sadari Dari situlah awan mula petaka dimulai Setelah makan Saya sama Kak Jandra nongkrong di ruang TV Main game Tekken 4 Waktu itu Tahu-tahu Kak Bella berjalan dari belakang Mungkin dia masuk lewat pintu samping Tapi saat itu Kak Bella masuk tanpa ucapkan salam Padahal itu sudah jadi kebiasaan kami semua di rumah Waalaikumsalam Dari mana Kak? Jawab salam seolah-olah Kak Bella mengucapkan salam Tapi Kak Bella gak jawab apa-apa Cuma ngeliatin Kak Jandra aja Dengan tatapan yang menurut saya aneh Sedangkan Kak Jandra tatapannya sibuk ke layar TV Jadi dia gak sadar akan ekspresi Kak Bella Setelah itu Kak Bella melewati kami berdua Jalan ke arah tangga kamar Saat dia lewat Entah kenapa kecium bau kembang Dan itu sangat pekat sekali Banget Sampai saya nutup hidung Disitu saya mulai jenggal Karena Kak Bella walaupun cantik bukan tipe perempuan porselek Dia jarang sekali pakai parfum Kecuali untuk acara-acara tertentu Sebagai adiknya yang sering minjem barang-barangnya Saya tahu persis Dia gak suka parfum bau kembang Saat saya lagi mikirin asal bau kembang yang jengat itu Kak Jandra lari buru-buru nyusul Kak Bella ke tangga Kak Jandra menyusul dan narik tangan Kak Bella Sampai Kak Bella dan Kak Jandra terjatuh hampir bersamaan Dan seketika itu juga bau kembangnya hilang Apaan sih lho? Kata Kak Bella dengan muka kesal Muka Kak Jandra pucat Enggak Enggak apa-apa Yaudah istirahat sana kak Kak Bella bangun dan naik ke atas tangga dengan cepat Selepas kepergian Kak Bella Kak Jandra menetap saya Masih dengan muka pucat dan nafas yang belum beraturan Kamu lihat tadi? Tanyanya Lihat apa? Saya malah bingung Aku gak lihat apa-apa Cuma tadi tumbin amat Kak Bella pakai parfum udah kayak mau ngelenong Baunya nyanter banget Kata saya Nah justru itu Emang lo gak lihat itu rambut Kak Bella panjang Sampai nyeret-nyeret di tangga Kata Kak Jandra Jujur Saya gak lihat Karena terlalu fokus sama bau kembang yang nyengat sampai mau muntah Jadinya saya nunduk dan gak lihat Kak Bella jalan Yaudah lah tidur sana Udah malam Sekolah lo Kata Kak Jandra sambil matiin TV dan PS Saya nurut dan naik ke atas tanpa beban Kalau ada yang tanya kenapa saya gak takut saat itu Saya dan Kak Jandra udah terlalu sering lihat yang seperti itu Selama ini kami mikir paling mereka iseng aja Pengen menunjukkan eksistensinya dengan menampakin diri Jadi kita cuek aja Di tiap kemunculan sosok-sosok itu Dan anggap yang begituan gak akan bisa nyagitin kita Tapi ternyata kami salah Dengan seizin Allah Ternyata mereka bisa berbuat jauh dari sekedar ingin nampakin diri Saya naik ke atas Kalau di lantai dua ini Setelah tengah kamar Paling pertama itu kamar Kak Bella Terus ada kamar mandi yang biasa kami pakai seiring Setelah itu baru kamar saya Dan bekas kamar Kak Aina sebelum menikah Dan satu kamar lagi dulu dibakai sekupu saya Yang tinggal di rumah waktu saya saat kuliah Jalan ke kamar saya itu semacam lorong panjang Dengan lebar sekitar 2,5 meter Pintu-pintu kamar di sebelah kiri Dan sebelah kanannya itu jendela-jendela besar yang menghadap taman depan rumah Ketika di atas Saya dengar Kak Bella saya menangis di kamarnya Tapi saya pikir dia butuh waktu sendiri Jadi saya langsung ke kamar saya Sesampainya di kamar Saya nyalain radio sambil ambil buku novel yang sudah setengah jalan saya baca Saya baca novel itu sambil tiduran Dan saat itu kalau gak salah jam 21.30 Sampai di pertengahan membaca Tiba-tiba di atas roteng terdengar seperti ada orang berjalan pelan-pelan Dengan tapak kaki yang besar Pah, paling ku jengatau tikus Pikir saya Lalu saya lanjutin baca Tapi gak berapa lama Tiba-tiba jendela kamar saya ada yang ngetuk dengan ketukan halus Siapa ya? Udah malam Jangan ganggu sana balik lagi ke tempatmu Seluruh saya dan gangguan itu langsung hilang Iya, saya tahu itu bukan orang Dan karena saya sudah cukup bosan dengan gangguan semacam itu Saya dan Kak Chandra sudah menganggapnya sebagai angin lalu saja Dan bahkan mereka sering kami tegur Kalau sudah mengganggu kegiatan kami Kok tungguan malam ini rame banget Yang pada iseng sih? Mord membaca saya hilang Akhirnya saya putuskan mati 60 dan tidur Namun tiba-tiba Saya tersentak bangun Karena kaget setengah mati Disebabkan suara ledakan kencang di atas rumah Yang disusur suara teriakan Suara teriakan yang melengking Yang berasal dari arah kamar Kak Bella Buru-buru saya lari ke kamar Kak Bella Karena takut dia kenapa-napa Saya buka pintu kamar kakak saya Dan saya kembali dibuat kaget Saat mendapati Kak Bella gak ada di kamarnya Dan yang lebih buruk Justru yang saya lihat adalah Nenek-nenek yang tengah duduk di kasur kakak saya Ia duduk membelakangi pintu Dengan rambut putih panjang tergerai Rambut yang panjang sekali sampai menyentuh Dan tergerai di lantai Dia ketawa-ketawa cekikikan Sambil sesekali bersenandung Entah lagu apa Saya reflect ambil sendal indor kakak yang ada depan pintu kamar Saya baca surat alihlas Lalu saya timpu itu kepala nenek-nenek Seketika dia nengok Hidungnya bengkok Bibinnya sobek Sampai teringat Matanya merah dan mendelik Dia bangun dari duduk dan jalan ke arah saya Wah Biasanya ditimpu udah kabur Ini kok malah nyamperin Saya panik Saat itu saya sadar Ini setanya Diktil Dan bukan tipe yang biasa saya hadapi Saya langsung kabur Dan teriak Manggil orang tua saya Masalahnya Rumah sebesar itu Untuk ngumpulin orang Itu gak kampang Udah nyampe bawah Kayaknya gak ada yang sadar Remateriakan saya Akhirnya saya lari Ke kamar orang tua saya Buka pintunya Dan langsung loncat ke tempat tidur Nyempil di antara Ortu saya Yang lagi tidur Orang tua saya gaget Dan tanya Kenapa saya ngos-ngosan gitu Lalu saya cerita semua Tapi gak lama Dari lantai atas Ada suara kak Bella Manggil saya Dek Dimana lo Kurang aja lo nipu gue Papa Mama Dan saya Lihat-lihatan Itu Bella kan Kamu nipu dia Apa nipu nenek-nenek Nenek-nenek Ya Allah Beneran Kata saya Berusaha meyakinkan papa Yaudah Ayo ke atas Lihat itu siapa Kata papa saya Kami bertiga keluar kamar Dan disitu Udah ada kak Bella Berdiri Dengan muka marah Sambil ninteng sendal Yang saya pakai Buat nipu nenek-nenek tadi Kurang aja lo dek Gue lagi tidur enak-enak Kenapa lo nipu sendal Tanya kak Bella marah Aku kan nipu kakak Tadi aku nipu nenek-nenek Jawab saya Membela diri Apaan sih Ngego lo Gue sendirian Nenek-nenek dari Hongkong Katanya kesal Lalu kak Jandra Masuk dari pintu belakang Kamar dia kepisah Di bunga lau sendiri Di taman belakang Tapi pas dia Lihat kak Bella Ekspresinya terlihat kaget Dan deflek Nunduk memalingkan Pandangannya Tapi kak Jandra Diam aja Nggak ngomong apa aja Tapi kak Jandra Diam aja Nggak ngomong apa-apa Udah Gue tidur lagi Besok kerja Nuselirin lo dek Ujar kak Bella Sambil jalan balik ke kamarnya Dan saat dia balik badan Kembali ke cium bau kembang Tapi gak separah sebelumnya Dan hilang saat dia Udah sampai di tengah atas Ma Ma Itu siapa nenek-nenek Kata kak Jandra Bicara pasca kak Bella naik Nenek-nenek mana Itu kan Bella Kata mama Kak Bella apaan Itu nenek-nenek ma Rambutnya panjang Kata kak Jandra Bersikuku Mama dan papa saling melihat Satu sama lain Apa yang kak Jandra ucapkan Persis dengan apa yang Saya sebelumnya bilang Dan kedua orang tua kami tahu Bahwa kedua anaknya ini Mampu melihat hal seperti itu Papa lantas naik ke atas Dan segera menyusul Kak Bella ke kamarnya Ketika sampai di kamar Kak Bella Papa mendapati Kak Bella sudah tidur Di atas kasurnya Tapi entah gimana Dan dari mana Di lantai kamar Kak Bella Ada banyak rambut putih panjang Yang rontok dan berserakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton